Baru-baru ini ada satu video yang membuat narasi bahwa ribuan personal TNI yang dipimpin Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mendeklarasikan dukungan untuk Anis sebagai capres. TNI itu netral di Pilpres, jadi sudah bisa dipastikan kalau itu adalah video sesat yang bertujuan untuk bikin gaduh. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Sebagian pendukung Anis memang sangat barbar dan tidak beradab. Mereka nggak segan-segan melakukan apapun agar Anis terlihat sebagai sosok yang hebat. Makanya, dari dulu saya selalu bilang Anis kalau ikutan Pilpres, pasti ada pendukungnya yang bakal berbuat yang tidak-tidak. Kita sudah diberi bukti pada Pilgub DKI 2017, PA212, Rizik, dan kawan-kawan mendukung Anis. Politisasi agama dan politik identitas dijalankan dengan seenak jidatnya. Baru-baru ini ada satu video yang membuat narasi bahwa ribuan personal TNI yang dipimpin Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mendeklarasikan dukungan untuk Anis sebagai capres. TNI itu netral di Pilpres, jadi sudah bisa dipastikan kalau itu adalah video sesat yang bertujuan untuk bikin gaduh. Video berdurasi 8 menit itu diedit seolah-olah Panglima TNI mendeklarasikan Anis sebagai capres 2024. Faktanya, peristiwa itu terjadi dalam waktu dan tempat berbeda. Dalam video itu, momen yang disorot adalah kegiatan olahraga Anis di Kopassus pada 9 November 2019, sewaktu Anis masih jadi gubernur DKI. Sedangkan Laksamana Yudo Margono di video itu adalah kegiatan apel gelar pasukan kesiap siagaan TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok pada 23 November 2020. Benar-benar video yang keterlaluan. Mereka sama sekali nggak pernah bertobat. Malah makin kesini makin kurang ajar. Pihak TNI kabarnya sudah mengusut video hoax itu dan akan ada proses hukum karena kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. TNI bakal membentuk tim khusus untuk mendalami kasus video hoax itu. Kabarnya mereka udah berhasil mendeteksi lokasi pengupload video itu. Semoga aja pelakunya cepat ditangkap. Wibawa dan martabat TNI udah dicoreng gara-gara video itu. Saya sempat cek di Youtube mengenai channel yang bikin video ini, tapi tampaknya sudah diganti namanya lalu lenyap. Ini tanda-tanda orangnya lagi panik dan nggak bisa tidur nyenyak, meski tidur di atas ranjang premium seharga 100 juta. Kalau orangnya ada gejala asam lambung, penderitaannya bakal lebih berkesan. Dari beberapa screenshot yang saya lihat di media sosial, tampak jelas beberapa videonya condong mendukung Anis. Mendukung sih nggak masalah, tapi dari beberapa videonya kelihatan banyak propaganda sesat. Videonya menjual mimpi palsu untuk membodohi dan membohongi orang lain. Udah bener kalau pelaku dilacak dan ditangkap segera. Jangan kasih kendor, karena mereka ini nggak pernah kapok, nggak pernah tobat, nggak pernah mikir pakai otak. Sebaiknya jangan beri opsi minta maaf pakai materai, biar ada efek jerah. Kita bicara secara logis. Katakanlah pelaku bukan pendukung sejati Anis, cuma oknum atau gimana lah. Tapi kenapa videonya terkesan bela Anis? Kalaupun itu oknum, sudah jelas dia dukung Anis. Kalau nggak dukung Anis, ngapain dia capek-capek bikin video sesat dengan narasi bau sampah? Kalau bukan pendukung fanatik, ngapain dia nekat bikin hoax yang bisa membahayakan dirinya sendiri? Pasti ada yang bilang itu adalah fitnah yang dilakukan oleh lawan Anis, agar nama Anis semakin buruk. Ini lebih nggak masuk akal. Ngapain kubu lawan Anis bikin hoax yang bisa bikin dia sendiri ditangkap? Memangnya ada orang yang begitu bodoh. Orang yang benci Anis lalu bikin hoax dan dia ditangkap. Orang yang waras takkan lakukan itu karena ini sama dengan niat melempari musuh dengan api, tapi tangan sendiri hangus terbakar. Orang waras pakai cara yang elegan untuk menghadapi Anis, bukan dengan hoax. Kita justru tahu siapa dan kubu mana yang paling suka bikin konten hoax dan penuh fitnah. Siapa lagi kalau bukan kelompok kadrun? Isi otak mereka selalu seputar adu domba, ujaran kebencian, hoax, dan berita bohong. Lalu siapa yang paling didukung oleh kadrun? Ini pertanyaan super gampang, semudah, satu tambah satu berapa. Tapres yang didukung oleh kelompok yang suka bikin gaduh, yang suka sebar hoax, sebaiknya jangan dipilih. Ingatlah, perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Kelompok ini kalau berkuasa bukan memajukan negara, tapi menghancurkan negara ini sampai mundur beberapa tahun ke belakang. Contohnya, ada kelompok yang menolak coldplay konser di Indonesia. Bahkan mereka ancam akan kepung bandara dan demo besar-besaran. Kelompok ini dulu mendukung Anis. Bayangkan kalau mereka diberi panggung, negara ini bakal diatur seenaknya sesuai dengan pemikiran mereka yang jeblok. Mereka tidak mau ini itu, kita semua harus menurut. Mereka mau apa, kita tidak boleh protes. Sungguh hidup yang enggak asik kalau berurusan dengan kelompok munafik ini. Dari dulu, strategi mereka enggak pernah berubah. Kalau bukan lewat berita sesat, pasti bakal main isu agama. Semurah itukah moral mereka? Sebobrok itukah kelakuan mereka sehingga harus pakai hoax untuk mengangkat nama Anis? Mungkin mereka kesal Anis terus kalah disurvei, makanya langsung main dengan cara barbar. Kadang kalau dipikir-pikir, entah ditaruh di mana nalar mereka. Cara begini malah bikin nama Anis makin jelek. Orang-orang makin muak tiap kali mendengarkan nama Anis. Kelakuan sebagian pendukungnya selalu bikin banyak orang muntah. Kalau mau dukung capres, jadilah gentleman, adu kemampuan, gagasan, dan ide. Jangan kayak pengecut, dikit-dikit tebar fitnah dan hoax. Kalau kelompok model begini dibiarkan lagi, siap-siap aja cara busuk yang dipakai di pil kada DKI bakal diulang lagi. Pelakunya selalu itu-itu aja, enggak ada yang lain. Kalau mau tahu capres mana yang layak dan tidak layak dipilih, lihat saja kelompok kadron itu dukung siapa. Siapapun yang mereka dukung, maka jangan dipilih. Atau kalian perhatikan juga gerak-geri partai PKS. Mereka dukung siapa, maka jangan dipilih. Siapapun yang PKS pilih, maka itu salah. Yang benar adalah memilih orang yang dibenci PKS. Itu adalah rumus baku yang tak bisa ditawar-tawar. Mereka pasti akan mendukung orang-orang yang satu frekuensi. Ada kesamaan yang bikin mereka cocok dan klok. Yang bobrok akan cool dengan yang sama-sama bobrok. Tidak perlu pakai kaca pembesar untuk melihat keberadaan mereka. Mereka gampang ditemui, mudah dideteksi kelakuannya. Mendeteksi anggota intelijen pasti sulit. Tapi kalau mendeteksi kadron, anak sekolah pun bisa. Akhir kata, yang bisa kita lakukan saat ini adalah minimal selamatkan negara ini dengan cara tidak memilih kelompok sebelah. Mereka sangat berisik, bising kayak suara kenalpok rusak. Apalagi kasus korupsi proyek BTS bikin resah banyak orang. Tapi ini gila sih. Proyek 10 triliun, tapi negara rugi sampai 8 triliun. 80% anggaran disikat. Masih yakin mau sembarangan pilih capres? Pikirkan baik-baik sebelum menyesal. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!